Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini Yang akan kita bahas mengenai Tes wawasan kebangsaan Dimana dengan tes itu Akhirnya beberapa orang pegawai 75 pegawai tidak lolos seleksi TWK yang diadakan di KPK Dan tes TWK ini sebenarnya juga menjadi Polemik Menjadi pembahasan banyak orang Kenapa harus ada tes TWK Karena menurut undang-undang Peralian dari pegawai KPK Menjadi SN itu Di dalamnya undang-undang itu tidak mengatur Terkait TWK Tes wawasan kebangsaan Dan ini mulai dipertanyakan Bahkan digugat Oleh pegawai KPK Di antaranya Pak Novel Kiri Supra Bionu Akan melawan Terkait Tes wawasan kebangsaan itu Yang menyebabkan Mereka-mereka tidak lolos seleksi Apa dasar hukum Sampai ada tes TWK tersebut Lalu ada juga Permintaan dari Pak Novel Supaya pihak KPK membuka hasil Dari tes TWK itu Yang menyebabkan mereka-mereka tidak lolos Seleksi tes TWK Jadi jawaban apa yang menyebabkan tidak lolos Dan ini perlu keterbukaan Ini yang diminta oleh Pak Novel Bahasa Pedan Dan kawan-kawan Karena Kalau hanya tes TWK Yang jawabannya ini Normatif saya pikir Karena Misalkan ada pertanyaan Mengenai pilih Pancasila Atau agama Ini kan jawaban Yang saya pikir Tidak akan sama Di antara Para Beserta tes TWK Jadi normatif menurut saya Tergantung siapa yang Diberikan Pertanyaan itu Nah Kali ini teman-teman Kita akan membahas Terkait Pertanyaan Pilih Pancasila Atau Al-Quran Menurut BKN Karena BKN hari ini Sudah buka suara teman-teman Bahwa Pertanyaan seperti itu Bukan Dinilai dari jawaban Tetapi dinilai dari respon Jadi apa yang direspon Ketika orang mendapatkan pertanyaan Pilih Pancasila Atau Pilih Al-Quran Karena Menurut BKN Pertanyaan ini Kadang Disampaikan oleh Para teroris Para teroris Untuk menjebak Orang-orang Supaya masuk Di dalam Jaringannya Ini menurut BKN Jadi pertanyaan itu Sering diajukan oleh Para teroris Nah Kali ini BKN membuat Pertanyaan itu Yang disampaikan Kepada Pihak Pegawai KPK Apa jawabannya Dan ternyata Menurut Pihak BKN Sebenarnya Yang dinilai Bukan jawaban Tetapi Responnya Karena ketika orang Mendapat pertanyaan Seperti itu Akan Kebingungan Bingung Mau menjawab apa Karena Bagaimanapun Kita sebagai orang Islam Sebagai umat beragama Tentu Kita akan Bingung Kalau memilih Dua Di antara Satu Karena Pancasila Dan Al-Quran Ini Tidak Terjadi Kontradiktif Malah Ini semua Ada Pancasila Itu ada Dalam Al-Quran Jadi Tegak lurus Istilahnya Jadi intinya Teman-teman Bahwa BKN itu Tidak menilai Jawaban Tetapi Menilai Respon Kalau orang Respon Bingung Mungkin Ini yang Diminta Yang diharapkan Oleh BKN Nah Teman-teman Untuk Lebih jelasnya Kita akan Baca Beritanya Yang pertama Mengenai Pak Firi Bahuri Ketika Pak Firi Bahuri Dikasih Pertanyaan Pilih Pancasila Atau Agama Ternyata Beliau Tidak bingung Beliau Lancar Menjawabnya Kita Lihat Beritanya Teman-teman Dari Kompas.com Firi Dites Pawasan Kebangsaan Ini Jawaban Ketika Ditanya Pilih Pancasila Atau Agama Kemudian Firli Menarangkan Bahwa Jika Ia Yang Mendapatkan Pertanyaan Itu Maka Ia Akan Menjelaskan Bahwa Pancasila Itu Satu Garis Tegak Lurus Dengan Agama Begini Pancasila Itu Adalah Saripati Yang Diambil Dan Digali Dari Budaya Bangsa Indonesia Dan Kita Meyakini Bahwa Sila Pertama Dari Ketuhanan Yang Masa Artinya Seluruh Bangsa Indonesia Mengakui Ada Ketuhanan Yang Masa Ketuhanan Yang Masa Ada Dalam Agama Agama Apapun Dia Pasti Yakin Dengan Ketuhanan Yang Masa Artinya Apa Yang Ada Dalam Pancasila Itu Merupakan Juga Segaris Tegak Lurus Dengan Agama Tegas Dia Nah Ini Teman Teman Jawaban Dari Pak Fidi Bauri Bahwa Pancasila Itu Adalah Diambil Dari Saripati Budaya Bangsa Dan Pancasila Agama Atau Dengan Al-Quran Maka Disini Pak Fidi Tidak Kebingungan Untuk Menjawab Jika Disuruh Memilih Antara Pancasila Dan Agama Atau Pancasila Dengan Al-Quran Bilo Jelaskan Itu Jadi Tidak Bingung Tidak Galau Dengan Pertanyaan Seperti Itu Sekarang Kita Coba Lihat Apa Pernyataan BKN Kalau Terjadi Pertanyaan Seperti Itu Memilih Pancasila Atau Al-Quran Kita Ambil Berita Ini Dari CNN Nasional Kepala BKN Jelaskan Alasan Pertanyaan Al-Quran Atau Pancasila Ini Kepala BKN Yang Menjelaskan Alasan Pertanyaan Al-Quran Atau Pancasila CNN Indonesia Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bimaharia Wibisana Mengatakan Peserta Tes Wawasan Kebangsaan TWK Yang Mendapatkan Pertanyaan Memilih Pancasila Asesor Dikarenakan Hasil Indeks Moderasi Bernegara IMB 68 Dan Profiling Jeblok Ini Sebetulnya Pertanyaan Berat Kalau Ada Seseorang Yang Ditanya Asesor Pilih Al-Quran Atau Pancasila Maka Dia Termasuk Kategori Berat Kata Dia Di Jakarta Sabtu 19 Juni 2021 Dikutip Dari Antara Ia Mengatakan Pertanyaan Tersebut Digunakan Asesor Karena Pertanyaan Itu Paling Sering Digunakan Oleh Teroris Untuk Merekrut Calon-calon Teroris Saya Ulangi Teman-teman Ia Mengatakan Pertanyaan Tersebut Digunakan Asesor Karena Pertanyaan Itu Paling Sering Digunakan Oleh Teroris Untuk Merekrut Calon-calon Teroris Sehingga Para Asesor Akan Melihat Respon Dari Peserta Tes Wawasan Kebangsaan Yang Ditanyakan Prial Memilih Pancasila Atau Al-Quran Jika Seseorang Memilih Pemahaman Agama Atau Pancasila Yang Terbatas Maka Dengan Cepat Akan Menjawab Agama Namun Jika Peserta Tersebut Memiliki Pemahaman Agama Yang Lebih Baik Ia Akan Bingung Karena Dalam Agama Ada Unsur Pancasila Dan Pancasila Juga Tidak Bertentangan Dengan Agama Jadi Kebingungan Inilah Yang Ditangkap Oleh Asesor Sehingga Mengetahui Seseorang Pertanyaan Itu Pilih Pancasila Atau Agama Maka BKN Ini Tidak Melihat Jawaban Tetapi Melihat Respon Dari Orang Itu Karena Kalau Orang Pemahaman Agama Cukup Bagus Maka Dia Akan Kebingungan Untuk Memilih Itu Oke Ada Benarnya Teman Teman Yang Disampaikan Oleh BKN Oleh Karena Itu Bima Menegaskan Makna Dari Pertanyaan Memilih Pancasila Atau Al-Quran Dalam Tes Wawasan Kebangsaan Sejatinya Bukan Perkara Pancasila Atau Agama Melainkan Lebih Kepada Melihat Respon Dari Peserta Jadi Lebih Melihat Respon Dari Peserta Teman Teman Perlu Diketahui Sebenarnya Yang Ingin Dilihat Aksesor Adalah Respon Dari Pertanyaan Bukan Jawaban Kata Dia Jadi Ini Cukup Jelas Yang Disampaikan Oleh BKN Teman Kalau Ada Pertanyaan Yang Kemarin Disampaikan Kepada BKPK Pilih Pancasila Atau Agama Maka BKN Sejatinya Ini Tidak Melihat Jawaban Tidak Perlu Melihat Jawaban Tetapi Melihat Respon Dia Nah Kalau Respon Dia Itu Bingung Maka Ini Mungkin Yang Benar Tetapi Kalau Kita Melihat Pertanyaan Yang Disampaikan Aiman Kepada Firli Bauri Pak Firli Tidak Kelihatan Bingung Dia Menjelaskan Dia Menjawab Pilih Pancasila Atau Agama Kata Dia Bahwa Benarnya Itu Tidak Bertentangan Karena Pancasila Itu Diambil Dari Nilai Nilai Budaya Saripatinya Budaya Dan Itu Tidak Bertentangan Artinya Saya Melihat Pak Firli Bauri Tidak Kebingungan Ketika Ada Pertanyaan Seperti Itu Dia Bisa Menjawab Dengan Baik Walaupun Jawaban Tersebut Saya Pikir Kurang Tepat Karena Disana Disuruh Memilih Antara Pancasila Atau Agama Pilih Mana Pancasila Atau Agama Jadi Kalau Memilih Berarti Pilih Salah Satu Namun Pak Firli Ini Tidak Memilih Salah Satu Dia Menjelaskan Artinya Memang Ini Bukan Pertanyaan Yang Harus Memilih Karena Agama Dan Pancasila Itu Bukan Sebuah Multi Choice Yang Harus Dipilih Sebagai Warga Negara Indonesia Tentu Harus Berpancasila Dan Nilai-nilai Pancasila Itu Ada Di Dalam Al-Quran Ada Dalam Agama Jadi Bukan Sebuah Pilihan Yang Memilih Salah Satu Tetapi Pancasila Dan Agama Ini Menjadi Satu Kesatuan Yang Harus Menjadi Salah Satu Pegangan Dari Warga Negara Indonesia Kalau Warga Negara Indonesia Beragama Tentu Dia Akan Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Karena Di Dalam Pancasila Itu Ada Ketuhanan Yang Masa Namanya Ketuhanan Masa Tentu Kaitannya Dengan Agama Dan Kalau Kita Melihat Sila Pancasila Yang Pertama Itu Adalah Ketuhanan Yang Masa Itu Juga Ada Di Dalam Al-Quran Katakanlah Bahwa Tuhan Itu Esa Tuhan Itu Satu Itu Ada Di Dalam Al-Quran Nah Bagaimana Ini Bisa Dipertetangkan Kan Tidak Mungkin Jadi Antara Pancasila Dan Al-Quran Ini Adalah Menjadi Satu Kesatuan Yang Harus Dipahami Secara Utuh Oleh Warga Negara Indonesia Karena Tentunya Warga Negara Indonesia Harus Punya Agama Nah Itu Teman-teman Jawaban Dari BKN Terkait Alasan Pertanyaan Memilih Al-Quran Atau Pancasila Yang Dilihat Sekali lagi Bukan Jawaban Ketika Orang Itu Mendapatkan Pertanyaan Seperti Itu Nah Kalau Bingung Menjawabnya Itu Berarti Ini Orang Yang Benar Itu Kira-kira Yang Mungkin Dimaksudkan Oleh Bia BKN Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Dan Terakhir Jangan Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh